Ini adalah umpan yang sangat disukai Sangat disukai ikan tuna dan juga ikan cakelan Umpan ini sangat murah dan mudah sekali dibuatnya Bisa kita buat sendiri dengan cara tradisional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan semua Kembali lagi dengan saya di channel Harden Mancing Di video kali ini kita akan membuat umpan Atau membuat tutorial tentang umpan Baby tuna dan juga cakalang Menggunakan marlon atau burbul seperti ini kawan Oke Untuk warna marlon yang akan saya gunakan pada umpan kali ini Yaitu marlon warna abu-abu polos Abu-abu polos seperti ini Sebanyak Tiga ikat Sebagai campurannya saya menggunakan Marlon merah abu-abu juga Sebanyak satu ikat Oke Dan untuk mata kainnya Saya gunakan Kain Obama Nomor 5 Atau 05 Terus Untuk senapnya Saya gunakan Nami lain Size 30 LBS Oke Untuk cara Pembuatan umpannya Silakan Saksikan video berikut ini Sampai selesai Agar Teman-teman bisa Tahu Bagaimana cara membuat umpan Tinggalan Atau Umpan bulu-bulu yang Seperti Video-video saya sebelumnya Sangat jitu sekali Umpan ini sangat jitu Buat Mancing Umpan Baby tuna Dan juga Ikan cakalan Bagaimana cara Pembuatannya Kita Lanjut ke Tutorialnya Oke kawan Pertama-tama Kita akan Membuka dulu Marlonnya ini Kita akan Buka Marlonnya Sebanyak 5 helai saja Buka dulu Sebanyak 5 helai Halai saja Seperti itu Kita buka Sebanyak Mungkin Ini Marlon Warna Abu-abunya Abu pols Teman-teman Teman-teman Kita akan Tidak usah Banyak-banyak Sebanyak 5 helai saja Baik-banyak 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 Sepertinya Sudah Tiga Susun Usahakan Ini Panjang Marlonnya Disamakan Agar Agar Hasilnya Juga Bagus Hasilnya Juga Menarik Oke Kita lanjut Buka Marlonnya Sebanyak 5 helai Seperti ini Dan juga Marlon Warna Abu-abu Merahnya Juga Kita buka Ini Sebagai Campurannya Saja Kita Buka Juga Sebanyak 5 helai Juga Menarik Cara Mengikatnya Itu Kita Siapkan dulu Sampul Seperti ini Sampul Seperti ini Kita Siapkan Sampul Seperti ini Seperti ini Seperti ini Juga Kita Pukai Jari Kaki Seperti ini Akan Akan Mulai Mengikat Kumpanya Ini Kita Masukkan Kainnya Masukkan Kainnya Seperti ini Seperti Seperti Silahkan Teman-teman Lakukan Seperti Dalam Video Ini Disini Sudah Sangat Lengkap Jadi Untuk Cara Mengikatnya Itu Merlunya Tidak Sama Panjang Kita Panjangkan Sebelah Supaya Terlihat Seperti Ubur-ubur Misal Pakai Marlunya Mengkilat Sebanyak Dua Helai Saja Kita Selang-seling Selang-seling Seperti Teman-teman Terus Di Bagian Yang Ketiganya Kita Pasang Marlon Yang Warna Merah Ampam Tadi Kita Lanjut Lagi Kita Ikat Seperti Itu Ikat Terus Sampai 5 Tingkatan Teman-teman Teman-teman Terus Terus Dari sampai delapan mata kain tuh jadi impan ini kalau di kalau di laut tuh dia terlihat seperti ubur-ubur dia akan terlihat seperti ubur-ubur kalau di laut itu ini sangat begitu sekali buat mancing ikan bibitul dan juga ikan cekalan itu dia kelihatannya jatuhnya sangat cantik sekali oke atau saya akan membuat satu lagi untuk untuk sebagai contoh lagi sebagai contoh ini jika teman-teman belum mengerti tentang pembuatan umpannya bisa kalian tanyakan di kolom komentar dan jika teman-teman suka dengan video ini silakan like dan subscribe channel Hardin Mancing pembuatannya pembuatan ada banyak sekali video-video cara pembuatan umpan ikan ikan bibitul dan juga ikan cekalnya akan saya bagikan kepada teman-teman semua yang yang mau membuat umpan seperti ini banyak sekali ilmu yang akan saya bagikan kepada teman-teman tentang umpan ikan ikan tuna dan juga ikan cekalan eh silakan like komen dan subscribe channel Hardin Mancing teman-teman penyek akan saya bagikan kepada teman-teman keturuan ini mengerti teman-teman banyak sangat cerita sekali ini ini akan terlihat seperti umur-umur kalau dilautin Oke kawan itu saja video yang atau tutorial yang bisa saya bagikan pada video kali ini lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam bahasanya atau bahasanya kelepat tidak kurang-kurang berkenal di hati teman-teman semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh